Seluruh sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Muarujambi terhitung sejak Januari hingga September 2017 belum juga melaporkan berkas pertanggung jawaban penggunaan dana BOS ke Dinas Pendidikan. Distrik Muarujambi mewarning hingga akhir Desember ini setiap sekolah harus merampungkan seluruh SPJ dana BOS tersebut. Kadis Pendidikan Muarujambi Ulil Amri menjelaskan pencairan dana BOS ini dilakukan dengan empat tahap. Tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua pada bulan April, lalu tahap ketiga bulan Juli, dan yang terakhir tahap keempat pada bulan Oktober. Namun dalam kenyataannya realisasi pencairan dana BOS kepada pihak sekolah sering terjadi keterlambatan waktu sehingga menyebabkan penyusunan laporan menjadi lama. Saya berharap pada beberapa waktu yang singkat ini, kalau BOSnya sudah dicairkan, sudah bisa diambil, itu juga segera membuat laporannya sehingga pada tanggal akhir tahun ini, tanggal 31 Desember, laporan itu sudah wajib disampaikan. Terima kasih.